Setelah jadi DPO, Moh Subci Azalzani alias Beci akhirnya berhasil ditangkap polisi. Ia ditetapkan tersangka atas kasus pencabulan kepada Santriwati. Penangkapannya sempat diwarnai drama. Polisi mengepung ponpes tempat ia bersangbunyi di jombang. Sebelumnya, sang ayah sekaligus pemilik ponpes KH Muhammad Muhtar Muti meminta polisi untuk menghentikan pencarian Beci. Ini buktinya. Untuk selamatkan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama, untuk pencarian ini tidak ada masalah fitnah ini, masalah pelajar. Untuk itu, kembali ke tempat masing-masing, jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena ketenak ini. Semuanya itu adalah fitnah. Kasus Beci memperlihatkan bahwa problem kekerasan seksual di institusi keagamaan terjadi dan sulit ditindak. Gambarannya sama, lama terkuak dan korbannya banyak. Apa yang bikin jadi begitu? Baik di gereja maupun di pesantren, itu hal yang sangat beragam gitu ya. Maksudnya korbannya tidak hanya satu, tapi pasti melibatkan banyak orang gitu. Karena korbannya adalah orang yang belajar di sana, terus kemudian relasi kuasanya juga lebih rendah, lebih rendah, dianggap lebih rendah gitu ya, daripada si pelaku yang tentu saja dia punya kuasa yang lebih besar. Karena rata-rata adalah pemurus, ataupun bahkan tokoh agama itu sendiri. Faktor pendorongnya bukan hanya itu. Ketaatan seseorang terhadap pemimpin juga memengaruhi. Ya, jadi kalau kita merujuk pada teorinya Jonathan Haid ya, itu salah satu ukuran baik buruknya sesuatu itu kan adalah ketaatan kepada orang yang menjadi pemimpin gitu. Nah, tetapi dalam konteks ini, karena kiai mukti itu, kiai ini adalah mursi toriko ya, kiai yang juga guru spiritual, maka tentu saja keberpihakan itu lebih besar begitu. Jadi, warga masyarakat yang awam itu mempercayakan dirinya dan kehidupannya kepada si kiai. Sehingga kalau kiai mengatakan A, maka pengikutnya pun menaati gitu. Nah, kemudian yang kedua, itu yang juga penting untuk dipahami, dalam konteks kasus ini, ini ada framing, mbak. Kita nggak bisa melihat si santri-santri atau pengikutnya kiai ini kemudian sebagai pihak yang sepenuhnya salah total gitu ya. Tapi karena memang ada framing itu juga gitu. Sehingga di tengah-tengah situasi yang kacau, yang informasinya telah jelas gitu. Siapa sih yang bisa dipercaya? Ya, guru spiritual dong gitu. Komnas Perempuan mencatat ada 338.496 laporan kasus KBG terhadap perempuan sepanjang 2021. Angka ini meningkat sekitar 50 persen dari laporan 2020 yang berjumlah 226.062 kasus. Terima kasih sudah menonton!